Muhammad Yassin tidak pernah menyerah dengan kondisinya yang menderita ostomed pasca operasi kanker usus tahun 2016 silam. Sempat merasa tak percaya diri, Yassin kemudian bangkit berkat semangat yang diberikan oleh keluarga dan juga rekan kerjanya. Kondisi yang dalam Yassin juga dirasakan ratusan penderita lainnya yang tergabung dalam komunitas ostomed Indonesia. Saran saya sebuah pengguna ostomed semua jangan pernah minder, jangan pernah putus asa, bahwa kita tidak sendiri semuanya itu sama. Ostomed ini bukan penyakit, tapi orang yang mempunyai ostoma atau kolostomi. Ostoma itu bisa dari usus namanya kolostomi, bisa juga dari urin. Mendukung penderita ostomed, MNC peduli bersama komunitas ostomed Indonesia menyelenggarakan gathering bertajung Kita Ada dan Kita Peduli di Taman Marga Satwa Ragunan. Saya terima kasih sekali dengan terlibatnya MNC peduli, mau mensupport teman-teman ostomed. Karena walau bagaimanapun koin tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bergerak sendiri, harus ada support dari teman-teman semua yang ada di Indonesia. Tentunya harapannya ke depannya agar lebih banyak korporasi juga dan individu yang mau ikut serta untuk membantu. Karena dalam masa pandemi ini kita tahu kita tidak bisa melewatinya sendiri, tapi kita butuh gotok royong dari semua lapisan masyarakat. Dalam kegiatan ini, MNC peduli dan komunitas ostomed Indonesia juga memberikan kantong stoma yang berguna untuk penderita ostomed dalam menjalani keseharian mereka. Dari Jakarta, Nastasya Arvina, Muhammad Bukarnain, dan Novan Dwi, AINews melaporkan.